Saya dari Cilacap, Pak. Cilacap, wah jauh ya. Mas Ganu, baru masuk nih. Iya, Pak. Mas Ganu dari mana asalnya? Kalau saya dari Jogja, Pak. Jogja. Universitas UGM. Polines. Oh, Polines. Kementerian dari UGM siapa? Mbak Pela, bukan ya? Iya. Oh, iya, Pak. Oh, iya, iya. Jurusan Informatika atau apa? Polinesya? Elektro, Pak. Iya? Teknik elektro. Oh, teknik elektro. Iya. Harus buat berarti masuknya ke listrik nggak? Bukan ya? Iya, Pak. Listrik. Listrik, iya. Oke. Oke, baik. Ini sudah mulai banyak ya. Saya sudah masuk. Ada sekitar tujuh. Karena waktunya sudah pukul 4. Kita mulai saja ya. Tidak nanti terlalu sore untuk selesainya juga ya. Ini untuk modul sudah bisa diakses di Lino. Mungkin silakan Anda bisa sambil buka untuk modulnya, untuk pertemuan 14. Jadi untuk pertemuan 14 dan pertemuan 15 ini sebenarnya review untuk priority mengenai mobile. Tentang apa? Tentang smartphone, tentang yang ada di lingkungan mobile device. Mungkin ada sebagian beberapa yang sudah menggunakannya ya. Nah, kan saya tidak sadar di dalam smartphone kita itu sebenarnya banyak sekali sensor yang sudah tertanam. Ini sudah terlihat ininya ya, slide-nya. Sudah, Pak. Sudah. Untuk suara, saya terdengar jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kemudian lagi ya di pertemuan 14 ini. Mungkin kita masih ada satu pertemuan lagi besok ya. Mungkin diharapkan sisa pertemuan 14-15 ini Anda tetap semangat ya. Nah, detik terakhir untuk persiapan nanti sertifikasi. Mungkin nanti sertifikasinya nanti ada info lebih lanjut ya. Untuk jam, untuk tanggal dan waktunya gitu ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya lanjut ke pertemuan 14 ini mengenai tentang sensor Android. Jadi, sensor Android ini, ini sensor yang tertanam yang ada di smartphone kita ya. Yang tata-tata di Android kita sudah tertanam gitu ya. Atau misalnya setiap vendor itu mungkin ada berbeda-beda ya. Atau versinya, tipenya, smartphone-nya itu mungkin ada yang lengkap sensornya dan ada yang kurang gitu ya. Nah, sensor di sini, dia definisikan dia sebagai alat ya untuk yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, memantau suatu kondisi, dan merespon terhadap perubahan di sekitarnya. Jadi, itu sensor ya. Dapat ditemukan pada perangkat modern seperti smartphone, dengan sistem operasi Android. Nah, jadi, kategori sensor ini intinya, yaitu, ya intinya, nanti akan sebagai, kan smartphone itu kan ponsel pintar ya. Ya, mungkin nanti satu paket di dalam satu smartphone itu semua ada sensornya gitu ya. Seperti teknologi di Sankit ini, rata-rata sudah ada banyak sensornya. Ya, kategori sensor itu dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah sensor gerak. Di mana sensor gerak ini, ya dia mendeteksi gerakan pada perangkat Android. Jadi, kalau misalnya ada gerakan, baru dia akan ada trigger atau memicu untuk misalnya yang ada di perangkatnya seperti apa. Kemudian, ada sensor lingkungan. Nah, kalau sensor lingkungan ini mendeteksi dan mengukur lingkungan sekitar. Seperti suhu, tekanan, cahaya. Terus, kira-kira apa lagi soal lingkungan? Selain suhu, tekanan, cahaya mungkin? Dari peserta udara. Udara, betul. Ya, udara itu masuk ke suhu enggak? Beda ya? Tekanan udara itu pak? Tekanan, betul. Tekanan udaranya ya. Tekanan masuk ininya ya. Kira-kira ada lagi. Selain cahaya, biasanya kan suhu yang sering kan tekanan. Tekanan itu tekanan udara. Bisa tekanan atau misalnya tekanan udara itu sendiri ya. Terus kemudian ada sensor posisi. Nah, sensor posisi ini ya berarti sensor untuk mendeteksi posisi perangkat. Ya, mungkin ini posisinya bisa nanti bisa ada gravitasi atau misalnya posisi. Jadi kan kebalik kan, misalnya kan ada posisi landscape atau portrait gitu ya. Jadi dibalik, nah itu mungkin namanya sensor posisi. Atau misalnya nanti ada sensor gerak juga termasuk ke dalam posisi juga. Jadi ada kombinasi. Oke, berikutnya, nah ini sensor gerak. Nah, sensor gerak ini ya tadi ya. Jadi alat yang berfungsi untuk mengukur kekuatan akelerasi dan kekuatan rotasi. Jadi rotasi sepanjang tiga sumbu X, Y, Z. Jangan kalau tiga dimensi ya, X, Y, Z itu meliputi seperti... Kalau X itu apa? Biasanya diibaratkan dengan sumbu X itu sumbu... Kira-kira dia horizontal atau vertical biasanya. Kalau sumbu X? Horizontal. Horizontal. Kalau Y? Vertical. Vertical Z? Z itu horizontalnya ke depan dan ke belakang. Nah, oke, betul. Jadi posisinya... Ya, misalnya ini ya, menghadapnya ya. Jadi posisi... Nanti ini... Apa namanya? Ya, kategori ini misalnya dia meliputi ya tadi ya. Yang penting sensor kecepatan, sensor gravitasi, dan sensor giroskop. Giroskop ya. Nah, sensor giroskop itu sensor rotasi ya. Ya, dibulat-rotasikan di putar-putar ya. Yaitu sensor giroskop. Ya, giroskop ya. Nah, kemudian ada lagi sensor lingkungan. Nah, sensor lingkungan tadi ya. Ada suhu udara, tekanan, pencahayaan, kelembaban. Kelembaban tadi, sambil sama seperti suhu udara ya. Kelembaban udara juga. Nah, atau humeditas ya. Itu masuk ke kelembaban. Biasanya kalau misalnya sekarang itu untuk yang kebutuhan perangkat IoT itu tidak lepas dari sensor ya. Ya, mungkin apalagi kalau yang misalnya yang agrotech ya. Misalnya untuk pertanian, pekebunan, nah itu kelembaban atau pencahayaan ini sangat dibutuhkan ya. Nah, ininya sensor ini adalah tadi dari barometer, fotometer, dan termometer. Jadi, kalau fotometer berarti, kalau barometer untuk mengukur tekanan kelembaban ya. Dan tekanan dari kelembaban, barometer itu tidak bisa ke tekanan dan kelembaban. Kalau fotometer ya, foto namanya cahaya ya, untuk mengukur intensitas cahaya. Dan termometer berarti suhu. Kemudian, kalau sensor posisi, ini yang tadi jadi sensor orientasi. Nah, jadi posisi fisik perangkatnya ya. Mungkin kalau ini ada dua, sensor orientasi dan magnetometer. Nah, jadi dari sisi kutub ya, magnet-magnet. Sisi orientasinya. Kemudian, di sini ada jenis-jenis sensor. Nah, di sini yang pertama tadi, acelerometer. Nah, ini berfungsi mengukur kemiringan perangkat. Nah, ini termasuk masuk ke jenis-jenis yang serposisi juga. Nah, dia berfungsi untuk mengukur percepatan, mendeteksi, dan mengukur getaran. Ataupun untuk mengukur percepatan akibat gravitasi bumi. Nah, jadi acelerometer ini juga, dia mengukur kemiringan perangkat tadi ya. Miringan perangkat, kemudian, kalau misalnya perangkatnya digerakkan, dia akan diukur kecepatannya berapa. Itu bisa, ya saat tiba-tiba, dia digerakkan saat tiba-tiba. Nah, mungkin manfaatnya, acelerometer ini adalah untuk mendeteksi pergerakan seperti sec dan tilt. Ya, maksudnya untuk mengukur sudut, ya, untuk aplikasi teknik. Ya, pergerakan angka untuk aplikasi medis juga, ya. Untuk mengetahui pergerakan ketika bermain game. Nah, yang sering menggunakan game, ini, acelerometer ini dibutuhkan juga, ya. Dan, ini ada contohnya, enggak kira-kira yang sering main game menggunakan acelerometer ini. Biasanya contoh game apa? Balap mobil, Pak. Nah, itu, ya. Betul, balap mobil. Jadi, kemiringan, kan. Pas miring kiri, dia belok ke kiri, gitu ya. Nah, yang menerima acelerometer tadi, dalam penerapan acelerometer, biasa berkaitan dengan beberapa sensor lainnya juga. Ya, jadi ada, ya, meleteksi kemiringan, ya, pergerakan, nah, itu, balap mobil, dan lainnya, gitu. Nah, ini, acelerometer ini, ya, prinsipnya bekerja dengan prinsip gravitasi, ya. Nah, ini. Jadi, ada, seperti ini, yang A, B, C, ya. Jadi, prinsipnya dia menggunakan gravitasi, ya. Jadi, misalnya, contoh, bola, ya, sebuah bola yang disambungkan dengan empat pegas dari arah kiri, kanan, dan atas, sama bawah, ya. Jadi, empat posisinya. Tingkat kemiringannya dapat ditentukan berdasarkan posisi bola itu sendiri, gitu ya. Misalnya, contoh, gambar A adalah posisi bola pada saat perangkat tidak bergerak dan tidak miring, gitu ya. Nah, berarti kan juga, misalnya, posisi bola tidak tepat di tengah. Nah, jadi, kalau misalnya posisi perangkat tidak bergerak dan tidak miring, misalnya, ya, tidak tepat di tengah, melainkan sedikit di bawah. Nah, ini terjadi karena pengaruh gravitasi itu sendiri. Nah, kalau yang gambar B itu kan terlihat posisi bola itu bila perangkat digerakkan dengan cara dimiringkan. Kalau dimiringkan ke kanan, maka reaksi terhadap itu, dia berada di kiri, gitu ya. Kalau dimiringkan ke kanan, maka si bola ada berada di sebelah kiri, gitu ya. Kalau yang posisi, ya yang C, itu posisi bola itu pada saat perangkat jatuh bebas, ya. Karena reaksi terhadap gerakan jatuh bebas, posisi bola akan berada di atas posisi bola pada gambar A, ya. Atau berada di tempat di tengah-tengah. Nah, itu kalau pre-fall berarti jatuh bebas, itu berarti ada di tengah-tengah. Itu mungkin ada tanyaan, saya kira. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Kita paham, ya, semuanya. Kemudian, untuk aselerator, ya, jenis yang kedua. Aselerator ini, ya, tadi ya, mendeteksi pergerakan seperti seg dan tilt, dapat mengukur sudut untuk aplikasi teknik juga, ya. Nah, cuman di sini, ya, selator ini mendeteksi ketepatan sebuah arah di perangkat. Ya, kayak, ya, game Asphalt, ada yang pernah, ini, menggunakan game-game ini, stander, pembel, pelan, ya. Nah, ini nanti juga membuat game, ya, ya, ini seperti, apa, menggunakan sensor yang ada, ya, semuanya yang ada. Sekarang, apalagi yang, apa, smartphone itu sudah, ya, di dalamnya sudah satu paket, semua ada, ya. Kecuali mungkin ada beberapa, ya, yang, yang didiadakan, ya, atau misalnya, tidak semua perangkat ada sensor, apa, bisa, ya, berapa, misalnya, untuk kebutuhan untuk sensor, apa, untuk menyalakan AC, biasanya itu kan, biasanya, menggunakan, apa, perangkat, device Xiaomi, ya, atau seperti itu. Mungkin yang lain tidak ada, klaraki-nya. kemudian intinya estimator ini adalah mendeteksi orientasi suatu perangkat berdasarkan gerakan ke segala arah atau dengan menggoyangkan yang mempunyai fitur untuk bertindak jadi disini ada dua macam sistem koordinat yang digunakan yaitu sistem koordinat global dan sistem koordinat perangkat nah ini kalau sistem koordinat perangkat ini sistem koordinat globalnya yang bumi itu adalah global koordinat di bawahnya yang lagi ada di koordinat perangkat kalau sistem koordinat global ini ya berarti sistem koordinat yang berlaku umum untuk semua perangkat jadi pada sistem sumbu sumbu X sejajar dengan garis lintang yang membentang dari barat ke timur sumbu Y sejajar dengan garis hujur yang membentang dari selatan ke utara ini kayak ini ya lagu ya lagu wali ada ya timur ke barat selatan ke utara ini aja posisinya dia melintang seperti hanya pergerakan jadi sumbu X dia sejajar dengan garis lintang dari barat ke timur kemudian sumbu Y sejajar dengan garis hujur yang membentang dari selatan ke utara dan sumbu Z tegak lurus dengan permukaan laut yang membentang dari bawah ke atas mungkin sistem koordinat perangkat untuk yang perangkatnya nah ini sistem koordinat yang berlaku lokal hanya untuk perangkat yang bersangkutan sumbu X membentang dari kiri ke kanan misalnya dari kiri ke kanan sumbu Y membentang dari bawah ke atas perangkatnya dan sumbu Z membentang dari belakang ke depan perangkat yang tadi dikatakan oleh mahasiswa belakang ke depan kemudian ini jenis-jenis sensor jenis-jenis sensor tadi ada giroskop giroskop ini adalah untuk mengukur rotasi kemudian mengutur rotasi perangkatnya pengukuran rotasi dilakukan berdasarkan pengukuran tiga sumbu yaitu roll pitch dan yow disini masing-masing menyesuaikan sama seperti hanya sumbu X dan Z dalam ruang tiga dimensi mungkin pada saat perangkat tidak bergerak nilai rotasi untuk masing-masing sumbu adalah 0 posisinya yang di posisinya 0 kalau tidak diam posisi diam ini bentuk dari sensor giroskop tidak dipengaruhi oleh gravitasi kalau yang dipengaruhi kan tadi apa acelerometer kalau acelerometer kan dipengaruhi oleh gravitasi tapi kalau giroskop itu tidak dipengaruhi gravitasi jadi alat ini hampir sama seperti acelerometer untuk fiturnya membutarkan atau memutarkan ponsel juga dapat memberikan informasi orientasi tapi dengan lebih presisi pada handphone sampai putaran 360 derajat jadi ini tergantung dari device-nya dia menggunakan sensornya bekas acelerometer ataupun giroskop jadi kalau bekas sensor khusus ini biasanya fitur kamera android photosphere dapat menggunakan berapa banyak perangkat telah diputar dan ke arah mana ini biasanya aplikasi-aplikasi yang apa 360 ya itu bisa dengan mudah menggunakan sensor giroskop untuk di dapat atau juga digunakan oleh aplikasi seperti Logos Skymap ada yang sudah coba aplikasi ini Logos Skymap belum coba ya install kan aja story-nya oke kita lanjut kemudian ini ada proximity proximity ini mungkin Anda yang sering ini ya kalau di bagian atas layar perangkatnya di bagian paling atas itu ada yang kecil untuk proximity-nya untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa kontak fisik biasanya terletak di bagian muka perangkat menggunakan foto diode atau dioda dan LED LED light emitting diode menggunakan pantulan kamera merah jadi kalau proximity ini hanya mendeteksi kuda satu objek kalau didekatkan tapi nggak usah dikontak tapi hanya didekatkan saja mungkin alat ini jadi tadi infrared merah detektor cahaya misalnya ditempatkan dekat lubang suara dari handphone dan untuk berfungsi yang bagus ketika mendekatkan ponsel ke bagian telinga biasanya kalau kita ada yang telepon kemudian kita tempelkan di telinga langsung efeknya redup langsung layarnya akan redup jadi intinya akan menghemat baterai atau misalnya yang menggunakan tutup handphone jadi itu pas waktu ditutup ini langsung redup intinya biar hemat baterainya dan menghindari panas berlebihan jadi pada saat kita nelpon itu kan dayanya besar daya radiasi sebenarnya besar karena dia sedang terkoneksi koneksi orientasi koneksi orientasi yang menggunakan dia dayanya besar kemudian otomatis kalau ada daya besar dia menggunakan panas misalnya karena ada radiasi radiasinya panas berlebihan untuk menghindarinya di terdupkan salah satunya kalau tidak makin poros dan juga makin panas dan juga radiasi makin besar sensor ini bekerja dengan bersinar seberkas jadi kedip-kedip terlihat sebagai cahaya infamerah yang dipantulkan dari objek terdekat dan diterima oleh deketal cahaya semuanya mungkin handphone Anda sudah ada sudah ada proximitinya kalau misalnya Anda coba misalnya arahkan pas waktu keadaan standby kemudian arahkan di tangan di daerah posimetinya itu nanti akan terdup otomatis seperti itu kemudian nah ini yang tadi ya khususnya untuk penghematan kemudian ada lagi ya cuman manfaatnya tadi ya mungkin ada yang tahu manfaat selain itu yang tadi menghemat kira-kira ya manfaat lainnya ya ini biasanya mengoptimalkan sensor tersebut kalau memutar musik ya atau screen off kemudian ada lagi pada saat sedang mengemudi atau memasak bisa lebih fokus dan tetap dapat mengoperasikan perangkat tanpa harus melakukan kontak fisik dengan perangkatnya kemudian ada lagi ini sensor ambient light sensor ya digunakan untuk mengatur mengukur cahaya terletak di bagian muka perangkat menggunakan photodyon cahaya diukur dalam satuan lux digunakan untuk mengatur brightness layar secara otomatis dapat digunakan sebagai proximity sensor kalau ini jadi dia mengatur brightness secara otomatis ya mungkin kan pada saat diaktifkan ada fiturnya ya pada saat terang maka dia akan mengatur brightness secara otomatis atau misalnya pas waktu gelap kondisinya dia akan brightnessnya akan lebih besar seperti itu kebalik ya kalau gelap berarti lebih kecil jadi intensitas itu diukurnya menggunakan lux satuan lux misalnya pasang yang gelap dan tidak ada bulan intensitas cahayanya adalah 0,001 lux pada saat bulan pun sama intensitasnya menjadi 0,25 lux untuk soalnya bisa dilihat disini jadi pada saat no moon berarti kalau no moon tidak ada bulan no moon full moon cloudy cloudy apa? cerah atau misalnya siang hari cloudy sama sunrise apa bedanya? kalau cloudy ada berawan ya? kalau cloudy itu ada 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 awannya ya tapi belum hujan overcast overcast ada yang tahu overcast ya disini lebih terang ya misalnya lebih apa ya benar-benar terik ada lagi set kalau set berarti disini lebih ini lagi lebih panas lagi sunlight sunlight max sunlight max itu berarti benar-benar yang mungkin di dekat cahaya matahari lagi ini dia akan langsung otomatis intensitasnya seperti ini jadi kalau sunrise itu tadi-tadinya matahari di bawah cahaya tercerah kemudian masih ada bayangan kemudian kalau sunlight kemas itu berarti dua sinar matahari yang sudah sangat panas kemudian ini sudah ada berapa serta 13 ini sudah ada kita lanjut ini juga digunakan untuk mengatur tadi bersama untuk mengatur brightness layar secara otomatis dapat digunakan sebagai proximity sensor ini untuk ambient light sensor penggunaannya cukup penting penting jadi otomatisnya kemudian juga sebagai proximity sensor bila perangkat ditempelkan ke muka maka tumbuh cahaya yang masukkan sangat kecil seperti ini kemudian digital kompas magnetometer ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur medan magnet dan magnet yang terdeteksi dapat diukur dalam satuan mikrotesla bila ada benda logam di sekitar medan magnet medan magnet akan terperensi jadi ini akan ada gantuan karena itu sensor geomagnetik ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam jadi dia sebagai kompas intinya jadi dia mampu mendeteksi medan magnet seperti ketuk utara apa anunya dia dia mengemafaatkan magnet magnet ini biasanya kalau di aplikasi player untuk menentukan akiblat itu bisa digunakan magnetometer kemudian jenis sensor yang lainnya adalah untuk orientasi sensor nah ini jadi kalau orientasi sensor kalau dibalik mirip jadi kalau rangkat dia bisa mendireksi perangkat landscape atau portrait misalnya digunakan rotasi layar secara otomatis kemudian kegunaan location sensor mencari lokasi perangkat yang tadi location sensor itu untuk GPS tapi dia disini terhubung dengan internet tapi ini kalau disini bisa juga perangkat yang sudah dalamnya GPS murni kalau menggunakan GPS murni ini lakukan sensor dia atau kalau tidak ada perangkat dia bisa meneteksi keberadaan dia ada di mana ini juga bisa digunakan lokasi sensor find your phone mengukur jarak mencari route mencari teman yang berada dekat dengan perangkat find friends kemudian selanjutnya ada sound microphone sensor ini kan mungkin sudah sering kita gunakan mengukur kadar bunyi di sekitar perangkat berfungsi menyelesaikan volume ini fungsi fungsinya jadi tandat kemudian ada lagi humidity sensor ini untuk mengukur kelembaban relatif nah ini kira-kira ada smartphone yang sudah ada humidity sensornya belum tipe apa perangkat smartphone mungkin ada yang sudah punya yang mengukur kelembaban udara atau tanah yang cocok untuk tanaman kira-kira siapa yang punya smartphone yang punya humidity sensor atau penyak yang tahu saya kira tidak ada jadi mungkin ada beberapa yang menggunakan sudah tertanam ya saya lupa ini tipenya ya sudah ada untuk smartphone yang sudah dilengkapi dengan humidity sensor kemudian apa yang yang lain yaitu fingerprint sensor nah ini Pak Fijafin mungkin sekarang sudah mulai banyak ya beberapa perangkat menggunakan verifikasi untuk identitas pemilik perangkatnya kalau kalau salah bisa login musyata apa maka dia tidak akan masuk atau login ke sendiri kalau tidak sesuai untuk absensi presensi lock screen untuk password aplikasi dan lainnya kemudian gesture sensor nah ini gesture sensor ini mengenakan tangan dengan meteksi sinar keinframerah yang dipancarkan dari telapak tangan manusia dan mengukur perubahan arus risti ketika jari pengguna berada dekat tangan layar jadi kalau didekatkan dia akan perubahan arus ristiknya akan terlihat jadi dengan sensor ini kita dapat melakukan scrolling atau perintah lainnya hanya dengan menyapukan tangan di atas saja tanpa nyutupnya yaitu di layar gini karena kadang ada tapi telapaknya itu tidak menyentuh jadi hanya mengenali gerakan tangan dengan deteksi sinar inframerah saja jadi sebelum disentuh layarnya dia sudah bisa aktif bisa terdeteksi scrolling itu layarnya menggunakan gesture sensor kemudian ada heart rate sensor ini yang menghitung jumlah denyut jantung ini hanya ada pada Galaxy S5 dan Galaxy Note ini ada yang punya di sini Mbak Mas yang punya Galaxy S5 tidak punya Pak tidak punya ya nanti mudah-mudahan perlu sertifikasi langsung beli bisa dapat pekerjaan yang ini misalnya atau bisa yang ada atau dapat kerja yang 7V bisa beli yang lebih canggih dari Galaxy S5 dan Galaxy Note saya juga masih tandar ya smartphone-nya yang penting bisa dipakai oke lanjut nah ini mungkin beberapa sensor yang sekarang itu banyak ditanamkan karena untuk fitur-fitur biasanya terkepentingan kepribadian ya mungkin nanti satu saat untuk sensor kebohongan mungkin satu saat bisa jadi ditanamkan ini mungkin yang sudah di uji coba berapa sudah satu paket di dalamnya kemudian ada lagi sensor hole sensor ini apakah penutup rangkat flip cover menutupi layar sebenarnya sama oximetry ya jadi penutup smartphone flip cover biasanya menggunakan flip cover kemudian push oximetry sensor SP02 ini SP02 ini digunakan untuk mengukur saturasi oksigen oksigen tubuh nah ini jadi memang karena apa apalagi masa-masa pandemi gini bisa pagi anda bisa lebih kreatif bisa menanamkan menanamkan tapi kalau ini kalau di smartphone itu ya harus bisa tanam jadi membuat sebuah smartphone yang tanam sensor tersebut jadi apa kalaupun tidak ada ada perata ya perata menggunakan misalnya menggunakan Raspberry Pi atau menggunakan apa Arduino atau yang lainnya ya untuk menjepatani bekerja sebuah aplikasi untuk mengukur sensor tersebut seperti mengukur saturasi oksigen tubuh dan jumlah oksigen yang dibawa sesel dalam darah ini mungkin sekarang sudah mulai ini mungkin ada yang di sini sudah pernah mencoba sensor di IoT kesehatan ya ini itu sudah mulai banyak ya sekarang nah dengan SPO2 ini kita bisa seberapa kita bernafas ya dan seberapa banyak darah yang sedang diangkut ke seluruh tubuh ini sebenarnya aku fungsi sangat bagus ya untuk mengecek oksigen dalam tubuh kita UV sensor UV sensor ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi ultraviolet jadi saat ini hanya dapat bekerja di luar ruangan dan di bawah tarikh sinar matahari kemudian nah ini kalau ingin mengetahui yang ada sensor kita ya mungkin kita instalkan sebuah aplikasi Android sensor box jadi biar kita tahu apa aja sih yang ada di dalam Android kita smartphone kita bisa di instalkan nanti interaksi oh ternyata apa di handphone kita itu yang ini ada sensor apa aja nah ini muncul seperti ini jadi kalau yang tanda checklist ini berarti tidak ada di sensor tidak ada di smartphone kita sensornya ya itu bisa langsung coba disalkan ya kalau tidak ada nanti bisa buat aplikasi yang mungkin yang berkaitan seperti itu sendiri kemudian ini ada akurasi jadi akurasi ketepatan ketelitian ketepatan dan ketelitian sebenarnya hampir mirip tapi kalau tepat kalau kalau teliti belum ditepat ya kalau tepat teliti ya ada sehat ya ter ter itu biasanya berkaitan dengan akurasi dan presisi ya akurasinya bagaimana dan ketelitian berapa ya sensor ini bisa error ya mungkin dari human errornya misalnya salah menggunakan sensor itu sendiri atau systematic error misalnya dalam kita apa valor valor system ya misalnya error atau random error emang dari dari ini ya sensor itu kalau random error harus diperlukan kalibrasi ya kalibrasi dulu posisinya nol lagi misalnya kalau di kalibrasi itu apa penggunaan yang apa tadi yang magnetometer ya magnetometer itu kadang kita harus kalibrasi dulu misalnya digoyang-goyangkan dulu smartphone-nya karena itu random error maksudnya pas sudah disesuai menentukan arah kutub kutub dalam selatanya maka bisa digunakan ya kemudian ada noise ya noise ini ya tadi interferensi ya interferensi itu gangguan-gangguan yang apa gangguan-gangguan frekuensi dari luar ya itu noise ya jadi misalnya contoh ya gangguan sinyal ultraviolet misalnya dari wireless dari apa sound system ya atau dari yang paling besar itu gangguannya dari microwave ya itu sangat besar-besar interferensinya nah itu bisa menimbulkan noise ya bisa menimbulkan kalau tidak terjadi noise maka sensor kadang tidak bisa bekerja dengan baik ya drift ya 0 upset ini ini adalah ketika kiteria untuk kalau terjadinya error ya drop data ini kalau data hilang ya atau tm delay ini itu waktunya telat ya kalau di ekonik mungkin ada yang ekonik sifatnya adalah yang cut off ya kemudian ini gyroscope atau selamater penggunaan dia game control yang serang populer game balap tadi yang masyarakat tadi ada game balap mobil dan memiliki gyroscope dan aseleter kita membelokan mobil hanya tinggal di belakang gitu mungkin hampir semua menggunakan sensor tersebut ya seperti game yang sudah berbasis VR dan IR nah ini juga sama ya yang teman-teman kita yang sudah ini ya bergerut di VR dan IR seperti Mas Maulana siapa lagi yang sharing ini Mas Haerulanas atau siapa jadi bisa berbagi nanti sharing ya kemudian untuk game lagi ini ya ini remote control sudah detect check for action oh check for action itu apa ya jadi salah satu aplikasi yang yang belanja online ya misalnya jika kita menggoyangkan dia akan mendapatkan poin gitu apa tuh aplikasi apa ada yang tahu yang misalnya perempuan ada yang tahu aplikasinya pas waktu digerakkan goyang-goyangkan maka dapat poin Shopee Shopee laki-laki yang sering belanja ini jadi itu salah satunya Shopee itu namanya check for action namanya check for action semakin kencang gerakannya maka semakin banyak koin yang didapat ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan sensor giro dan astorometer web detektor yang lainnya tip protection ini berbagai macam penggunaan untuk sensor giro dan seler mata nah kalau ini biasanya kompas orientation keyboard kompas magnet magnetometer kalau microphone sensor speed to text translator face comment tone off phone with clap mungkin ada yang pernah menggunakan phone with clap kalau misalnya lupa ya lupa nyimpan handphone dimana saja tinggal ditepuh tiga kali nanti bunyi handphonenya itu adalah teknik ini sebenarnya manfaat karena kan manusia kadang lupa saya juga sering lupa nyimpan dimana saja bisa seharian mencari handphone kadang dengan metode ini bermanfaat jadi kita buat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat ada pernah saya menemukan aplikasi kipas angin kipas angin pas dijalankan muter tapi tidak ada efeknya muter pada min itu kira-kira ada manfaatnya saya belum menemukan manfaatnya itu apa sampai sekarang itu masih bingung ini untuk apa tapi ada yang menciptakan ada yang membuatnya jadi intinya kalau buat aplikasi yang harus ada manfaatnya kemudian ada kamera usage nah ini kamera usage ini biasanya kalau tip capture ya mungkin ada ya beberapa aplikasi pada saat ada yang mengoperasikan selain kita itu dia otomatis capture gambar bisa langsung dikirim ke email seperti itu dia akan terlihat gambar capture kita movement detector IP camera reading sensor unlock scanner dan lainnya scanner sekarang sudah ini ya tidak usah pakai mesin tinggal menggunakan cam scanner seperti itu ini dari sini ada yang tanyakan kira-kira kita mana mas mbak ini oke untuk yang kuis sudah dikejakan semua kuisnya sudah ya sudah kalau ini ada yang sudah dikumpulkan untuk yang program jadi saya ulangi lagi untuk apa untuk kuis kemudian tugas itu nanti jadi nilai tambah untuk hasil dari sertifikasi ya sertifikasi nanti jadi nanti tetap di kesimpul apa dihasil simpulkan ya dan juga menjadi nilai untuk bisa mengikuti sertifikasi juga ya itu himbuan dari kominfo ya nah untuk yang saya cek ini pertesan yang dari pertemuan 13 ini sudah masuk semua ini ada 15 yang baru mengerjakan sedangkan ada 25 ya yang temannya yang lainnya bisa dikerjakan yang belum ini nilainya 90 ya atau yang pertemuan 13 sudah bagus ya paling rendah ada yang 60 65 tapi sedikit rata yang paling bagus yang banyak 90 sampai 95 ya bagus ya kemudian saya screen ini saya cek tadi tadi yang 13 coba yang 12 ini 17 yang yang sudah mengerjakan ya wah ada yang 100 juga nah ini mudah-mudah sih ya pertanyaannya ya berarti sudah kisah semua ini rata-rata hampir 95 sampai ada yang 60 dan 65 ya nanti ada satu lagi ya sekitar twistnya ya nanti bisa dikerjakan untuk teman 14 dan kalau tidak salah sama teman 14 saja ini ya ini ada kira-kira ada yang eram masih ada yang eram enggak ya yang untuk tugas eski light kemudian sudah dibenarkan ya terlalu beberapa teman Anda yang share yang sudah share ini sudah yang sudah terkumpul tadi ada berapa oke oke 17 oke ini rata-rata jadi yang mengerjakan 17 ini sederhana ada 25 ya bisanya pada kemana ini ya tapi kalau bisa dikasih tahu juga temannya ya takutnya nanti enggak bisa ikut sertifikasi semuanya dari awal pertemuan 1 ini 24 mengerjakan semua oke oke bagus berarti 24 ya mas mbak ya baik kaya-kaya yang tanyakan ini yang bab 14 ini kayaknya sudah selesai ya coba saya setahun sudah sampai belum punya Pak ini apa ini apa mas panik teori di chat saya screen oke nah ini ini terakhir kesimpulan ini 4 kelas jadi kita nanti terakhir besok besok untuk apa pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15 sama juga jadi nanti kita membahas review dari ini saja apa namanya dari tugas-tugas dan juga dari script-script yang yang dikiranya masih masih ini ya masih belum paham atau masih bingung ya mungkin bisa waktunya ini juga masih ada ini mungkin bisa ada yang saya screen untuk yang aplikasi yang jalan kemarin yang untuk SQ Lite siapa mas mbak ada yang standby laptopnya biar teman-temannya bisa melihat hasilnya coba saya kira dari siapa ini yang stand atau mbak siapa yang bisa memperlihatkan dari tugas yang SQ Lite aplikasi SQ Lite yang tugasnya dikumpulkan boleh silahkan ada yang mau siap ini ada halo ini ada penghuninya ya lagi buka Android Studio oh lagi buka oh Mas Maulana boleh boleh Mas Maulana silahkan nanti share saya nantikan untuk stop share biar nanti bisa teman yang lain bisa melihat hasil atau misalnya error yang error itu dimana kemudian nanti apa yang jalan itu seperti apa kemudian fungsinya untuk apa saja itu yang sudah jalan bagaimana fiturnya bagaimana sih fiturnya saya nanti jelaskan silahkan saya sudah bisa share screen bentar Pak masih takutnya ini fiturnya tidak bisa di disable ini ada 17 peserta saya share dari aplikasi SK Lite ini masih belum bisa sharing Pak masih belum bisa oke saya aktif saya jadikan host oh ini hostnya belum di ini belum bisa ya iya belum bisa sebentar ini ini kok saya jadi co-host harusnya jadi host oke saya ini dulu biar bisa switch akun ya ini mas Karyanto nya halo mas Karyanto masih ada mas Karyanto halo ini host nya mas Karyanto saya jadi host dulu biar nanti bisa nanti saling pergantian ya untuk ngecek hasilnya ditambahkan ya coba dicoba Mas Maulana masih belum bisa belum ya oke kalau belum bisa saya coba yang dari saya saja saya load yang punya Mas Maulana ya tapi ini membutuhkan waktu untuk ini graden nya ya biasanya ada yang lainnya juga yang saya download semua itu dicoba selamat menikmati oke ini kita coba yang punya Mas Maulana hasilnya aplikasi SQLite ya namanya ya masih loading atau yang lain coba ada yang share nya bisa aktif di klik share screen coba teman-teman yang lain selamat menikmati sedang sinkron ini ya graden nya ya jadi kalau misalnya biasanya kalau kita import aplikasi dari yang lain itu harus ada graden sinkron itu menunggu update lagi harus koneksi ke internet lumayan lama ya tergantung koneksi internetnya tergantung koneksi internetnya Terima kasih. 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 Masih kecil Masih belum jelas Masih kecil Pak Masih kecil Ini saya coba yang punya Mas Maulana Ini sudah jalan Kita coba Misalnya masukkan Nanti misalnya Nomornya Hoi Rulanas Numput adresnya Semarang Kita coba Apakah Submit Tersambung ya Tersimpan Sudah berhasil Kita coba yang perempuan Misalnya Mbak Fitro Kemudian Mbak Fitro itu dari Magelang Pak Ini ya Jogja ya Ini sudah nyambung ya Sekarang tinggal di Hidrat Hidrat Coba kita edit Tambahkan Magelang Sama Yogyakarta ya Dirubah misalnya Oke Ini sudah berfungsi ya Saya tambahkan satu lagi Misalnya Di Semarang juga ya Semarang juga ya Semarang ya Oke Saya hapus Tadi contoh misalnya Edit Tadi sudah berfungsi ya Sekarang delete-nya berfungsi atau tidak Terus yang lain Ini sudah jalan ya Jadi ini untuk aplikasi crude-nya Untuk penambahan Kemudian untuk edit Untuk menghapus Nah itu sudah bisa dilakukan Jadi ini sudah berjalan dengan Oke Ini Jogja yang punya Mas Maulana Sudah berjalan 100% Ya Sesuai Nah ini Mungkin nanti bisa Share juga ya Untuk yang aplikasi yang belum Jalan Yang teman-teman yang Belum berjalan Nanti saya cek satu-satu juga Ya Khususnya yang sudah diperkumpulkan Ya Tidak apa-apa Kalau misalnya ada yang error Nanti saya Misalnya ya Penjelasannya ini error Di sini Ada yang error Oke dari sini ditanyakan Untuk yang Juga Main udah ya Mudah ya Mungkin yang Sudah itu ada di sini aja ya Kemudian yang untuk Yang API Kira-kira Yang API gimana Ada kesulitan gak Udah di Ucoba Misalnya Anda Dicobanya Membuat sebuah program Login aja ya Membuat program login Kemudian Ininya Menggunakan API ya Maksudnya Server yang di exam Di localhost Di web server lokal Itu nanti Itu nanti Dicoba juga Mungkin ini Nah bisa menggunakan Firebase Nah kalau menggunakan Firebase Itu juga sama Kita harus Apa namanya Registrasikan dulu Ya Untuk Kodenya Ya Kodenya Pengaman Namanya S Hesnya Untuk kode Hesnya Jadi kode Hesnya itu Kalau misalnya Di Ini Ini yang muncul Kode atau Ini Visual Studio Ya Yang munculnya Bukan Nah ini Bisa ada Diceknya Di Gradle Di Gradle Kemudian Ada task Kemudian Masuk ke Android Kemudian Ada Ini Double klik Nanti akan muncul Hesnya Nah ini Ini muncul gak Di Anda Ini muncul gak Muncul gak Nah ini Nah ini Yang SHA SHA 1 ini Nanti Yang akan Dicopikan Ke Dalam Firebase Anda Misalnya Didatakan Di konsol Firebase Project baru Masukkan Situ Baru Nanti Sinkron Sama Hanya Seperti Yang Kemarin Menggunakan EPI 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 Key P1 Seperti itu Mungkin Pak Mardi Sudah Standby Mungkin silahkan Pak Mardi Mungkin ada yang ditambahkan Ini Wartirnya Sudah Habis Ternyata Misalnya Untuk yang Kepertemuan 14 Wartirnya Sudah Habis Baik Rekan-rekan Pelatihan Sudah Dibaskan Sensor Terutama Sensor Yang ada Di Aplikasi Mobile Kita Di Handphone Kita Sudah Include Sensor Bawaan Sudah 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 Menggunakannya Sebagai Apa Namanya Best Practice Sebagai Tambahan Pengalaman Intinya Kalau Anda Meladari Sensor Itu Dicek Dulu Keberadaan Sensor Yang ada Di Handphone Anda Itu Bisa Dicek Di Spesifikasinya Atau Dari Coding Di Android Juga Bisa Ngecek Sensor Sensor Apa Yang Tersedia Di Device Android Kemudian Yang kedua Kalau Mau Menggunakan Sensor Maka Anda Coba Cek Dulu Coding Coding Itu Anda Coba Ini Bisa Mengambil Data Dari Setiap Perubahan Ataupun Treatment Kepada Sensor Satang Kamera Misalkan Astrom Meternya Dulu Mahasiswa Pak Mardi Pernah Membuat Sebuah Game Sebuah Game Yang Karena Sudah Bosan Ya Pakai Game Itu Pakai Tombol Itu Sudah Bosan Ya Dia Pakai Sensor Aslometer Aslometer XZ Aslometer Kan Berarti XZ Yang Digunakan Untuk Mendeteksi Perubahan Perubahan Pada Infon Anda Sehingga Untuk Menjalankan Game Dia Cukup Menggoyang-goyangkan Ini Aja Goyangkan Kemana Kemana Misalkan Untuk Mengarahkan Sebuah Bola Ke Keranjang Dia Arahkan Ini Itu Sebagai Respektif Untuk Inovasi Saja Agar Program Anda Ya Program Anda Bisa Mengambil Data Sensor Kemudian Bisa Dibunakan Untuk Apa Namanya Game Ya Apalagi Untuk Sensor-sensor Yang Sifatnya Data-data Data-data Pengukuran Lokasi Dan Terusnya Itu Bisa Anda Ambil Dan Anda Kirimkan Ke Firebase Ke Database Dan Sehingga Anda Bisa Banyak Informasi Yang Bisa Diambil Dari Sensor-sensor Ya Itu Best Practice Anda Harus Lihat Dulu Spesifikasi Dirim Anda Itu Sensor Apa Yang Secara Default Permasalahan Itu Kemudian Anda Cari Coding Nanti Untuk Bagaimana Bisa Menghasilkan Sensor-nya Kemudian Mengambil Data Sensor-nya Kemudian Dari Data Sensor Itu Anda Menggunakan Treatment Apa Itu Bagaimana Sesuai Kalau Tadi Contoh Yang Bagi Dengan Astrometer Sensor Yang Lain Sensor Mungkin Kamera Kamera Buka Handphone Bisa Menggunakan Wajah Anda Buka Misalkan Kalau Handphone Anda Hilang Ada Aplikasi Yang Kemudian Ketika Ada Upaya Untuk Memasuk Masukan Password Atau Memberikan Kombinasi Garis Dan Angka Di Itu Ketika Gagal Terus Dia Bisa Meng-capture Otomatis Kemudian Mengirimkan Ke Website Atau Ke Akun Anda Gitu Ya Anda Bisa Tahu Beru Orang Ini Yang Mencuri Atau Mengambil Ya Mengambil Hp Bukan Mencuri Atau Menemukan Hp Yang Hilang Dari Anda Jadi Ini Hal Yang Bisa Anda Gunakan Untuk Pada Pemograman Berbasis Tentunya Ini Sangat Menarik Tentunya 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 Dengan Kebutuhan Mungkin Tambahan Saya Begitu Ya Jadi Anda Lebih Mengeksplorasi Karena Sensor itu Codingnya Juga Beda-beda Orientasi 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 Gioscope Proximity Temperature Dan lain Itu Perlu Anda Explore Masing-masing Sensornya itu Dengan Coding Memperbeda Sebenarnya Kuncinya Cukup Simple Anda Codingnya Itu Anda Bisa Ambil Data Atau Nilai Dari Sensor Itu Kemudian Anda Selain Ngambil Data Itu Kemudian Mau Diapakan Lihat Di Proses Di Coding Lagi Kalau Sudara Angka Saja Gampang Ya Tapi Kalau Kemudian Mentri Menjadi Game Misalkan Ya Atau Menjadi Menggerakkan Atau Menjalankan Prosesur Apa Ya Akan Lebih 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 Terkait Sensor Ya Mimpinya Anda Bisa Banyak Peluang Untuk Membuat Aplikasi Berdasarkan Sensor Sensor Yang Terdapat Di Dibas Anda Moga Mungkin Pak Kwan Bisa Di Kita Akhiri Ya Ini Sekedar Pemberian Wawasan Ketum Tempat Terima kasih Pak Mati Untuk penjelasan Tambahan Di Handphone Kita Kita Bisa Berdayakan Atau Fungsikan Untuk Yang Bisa Bermanfaat Jangan Sampai Bikin Yang Aplikas Yang Tadi Saya Belum Menemu Fungsi Yang Aplikasi Kipas Angin Terus Diklik Muter Aplikasinya Kipasnya Tapi Tidak ada Efek Kalau Ada Muncul Udaranya Itu Berfungsi Ini Tidak Mungkin Itu Yang Apa Yang Tidak Berguna Tapi Mungkin Bisa Coba Buat Aplikasi Yang Mungkin Bersangguna Dari Sensor Yang Sudah Disediakan Di Smartphone Anda Baik Ini Karena Sudah Cukup Sudah Ini Selesai Untuk Teman Kamu Besok Terakhir Hadir Semua Untuk Yang Teman 15 Kemudian Nanti Ada Quiz Juga Dari Dikerjakan Quiz Yang Belum Dikerjakan Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Tidak Kira Silahkan Dari Teman Teman Yang Sini Peserta Halo Terdengar Suaranya Dengar Baik Yang Tanyakan Mas Bagus Yang Tanyakan Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Mungkin Cukup Dulu Tempat Temuan Hari Ini Mudah 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 Bermanfaat Dan Bisa Ketemu Besok Terakhir Terima Di atas Perhatiannya Semuanya Terima kasih Pak Mali Saya tutup Untuk Pertemuan Hari ini Mambilai Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.